dan Nabiya Ba'dah. Allah Al-Hadis Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Bersyukur kita pada Allah SWT Karena pada sempatan malam ini Kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT Terutama nikmat iman, nikmat islam Dan yang lebih penting adalah keistikoman kita Dalam menjalankan aturan-aturan Allah SWT Amin Sehat semua ya Bapak-Ibu sekalian InsyaAllah pada sempatan malam ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Terkait dengan Topik yang pertama Dari Kitab Saksiyah Islam Yang akan membahas Terkait dengan jual beli Kelihatan Nah ini gangguan ntar ya Kenapa ini Share screennya Saya nggak tahu Kelihatan Masih menunggu Masih menunggu Ada gangguan aja Kenapa Laptopnya Atau mungkin terlalu banyak Saya buka Nah Kembali lagi Nah Udah Masih proses ya Ya Masih loading Alhamdulillah Mungkin terlalu banyak Dibuka Jadi malam ini Kita akan Membahas Terkait dengan Jual beli Atau Albaik Gak muncul ya Alhamdulillah 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 Baik Kita akan membahas Bab pertama ya Di muamalah Antara individu Di kitab Syaksiyah Islamia Jili 2 Itu membahas Terkait dengan Jual beli Dan kalau kita Perhatikan Pembahasan yang Terkait dengan Jual beli Di dalam Kitab ini Itu Fokus kepada Hal-hal yang mungkin Dianggap penting Jadi tidak Tidak dirinci Mulai dari Sarat Terukun Dan sebagainya Itu diawali Dengan Definisi Jadi Diawali Dalam Kitab ini Sehtak Yudin Anabhani Itu Mendefinisikan Terkait dengan Apa sih Yang disebut dengan Jual beli Jadi Jual beli Beliau Mendefinisikan Baik secara Bahasa Maupun secara Syar'i Secara bahasa Jual beli Itu adalah Al-mutlakul Mubadalah Mutlakul Mubadalah Jadi Pertukaran Secara mutlak Jadi jual beli Itu pertukaran Jadi kalau Misalnya Tadi nanti Tidak ada Terjadi Transaksi Pertukaran Maka Sebenarnya Itu tidak Tidak Masuk Dalam kategori Jual beli Atau secara Bahasa Itu adalah Jadi Memberikan Sesuatu Sebagai Ganti Atas Sesuatu Yang lain Nah Sementara Secara Syar'i Di kitab Itu Kemudian Dijelaskan Bahwa Jual beli Wa amal Bayu Syar'an Wa huwa Mubalatun Malun Bimalin Tamlikan Watamalikan Tamalukan Jadi Di sini Kita lihat Secara Syar'i 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 Menjelaskan Bahwa Jual beli Itu adalah Pertukaran Harta Atau Menukarkan Harta Malun Bimalin Harta Dengan Harta Yang Di dalamnya Itu Ada Akad Pelimpahan Hak milik Tamlik Dan Penerimaan Hak milik Jadi Pelimpahan Hak milik Berarti Dari Penjual Dari Satu Pihak Kemudian Penerimaan Hak milik Itu Berarti Pembeli Kepada Pembeli Alas Sabilit Torodi Tapi Dengan Cara Yang Saling Meriloi Nah Ini Adalah Definisi Jual Beli Yang Disampaikan Oleh Sehtak Yudin Adam Sani Dalam Kitab Syaktiyah Islamiyah Jilidua Saya Ambil Sebagai Pembanding Ada Sedikit Beda Misalnya Dalam Kitab Karangan Yusuf Asabatin Beliau Menjelaskan Hampir Sama Sebenarnya Mubad Dallatun Malun Bimalin Jadi Ada Kata kunci Yang Sama Jual Beli Itu Pertukaran Harta Dengan Harta Atau Pemindahan Kepemilikan Bii Wadin Dengan Konversasi Ala Wajhi Masyuruin Yang Sesuai Dengan Konteks Yang Disyariatkan Dari Dua Definisi Ini Sebenarnya Kita Bisa Melihat Bahwa Jual Beli Intinya Itu Adalah Di Dalam Itu Harus Ada Transfer Kepemilikan Pemindahan Kepemilikan Dari Satu Pihak Pada Pihak Lainnya Dalam Hal Ini Dari Pihak Penjual Kepada Pihak Membeli Yang Itu Dilakukan Secara Rizot Di Antara Kedua Belah Pihak Karena Itu Nanti Sarat Sahnya Jual Beli Itu Adalah Ada Unsur Kerelaan Keredoan Dari Kedua Belah Pihak Nah Itu Dari Definisi Jadi Dari Definisi Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Jual Beli Itu Menjadi Legal Menjadi Sah Kalau Ada Dua Di Sini Kalau Kita Lihat Pertama Ada Transfer Kepemilikan Pemindahan Kepemilikan Dari Penjual Pada Pembeli Dan Yang Kedua Berarti Disitu Ada Unsur Keredoan Harus Rizot Di Tersebut Nah Bagaimana Hukum Jual Beli Hukumnya Kita Semua Sudah Makhfum Nanti Akan Kita Tunjukkan Dalil Dalil Ini Menarik Syekh Takyudin Mencantumkan Dalil Dalil Terkait Dengan Kebolehan Jual Beli Atau Mubahnya Jual Beli Itu Baik Dari Al-Quran Maupun Hadis Rasulullah Dimana Masing-masing Nas Baik Al-Quran Maupun Hadis Itu Memiliki Sudut Mungkin Yang Berbeda Yang Terkait Dengan Sudut Penghalalannya Yang Pertama Adalah Ayat Yang Kunci Yaitu Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 275 Disini Kemudian Allah Menyatakan Allah Tidak Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharampan Riba Nah Dalam Ayat Ini Kalau Kita Lihat Sebenarnya Ayat Itu Ada Ayat Sebelumnya Yang Ini Merupakan Bantahan Bantahan Dari Orang Yahudi Terhadap Orang Yahudi Yang Mereka Kemudian Mengatakan Bahwa Jual Beli Itu Sama Dengan Riba Maka Ayat Ini Menjustifikasi Dengan Tegas Bahwa Beda Itu Kalau Jual Beli Itu Halal Sementara Kalau Riba Itu Haram Nah Kenapa Kemudian Kita Bisa Orang Yahudi Mengambil Kesimpulan Bahwa Jual Beli Itu Sama Dengan Riba Mereka Menggunakan Logika Logika Ekonomi Makanya Kalau Kita Lihat Sekarang Kalau Ada Yang Halalkan Bunga Itu Jelas Tidak Disandarkan Pada Nas Sama Sekali Jadi Sandaran Mereka Itu Logika Ekonomi Yang Sering Kemudian Dikemukakan Seperti Orang Yahudi Kenapa Orang Yahudi Mengatakan Jual Beli Itu Sama Dengan Riba Dia Menganalogikan Kalau Seseorang Punya Uang 100 Ribu Dia Belikan Barang Kemudian Dia Jual 110 Ribu Maka 10 Ribu Itu Adalah Keuntungan Modalnya 100 Ribu Untung 10 Ribu Hal Yang Sama Juga Sama Menurut Mereka Kalau Kita Punya Uang Kemudian Kembali Itu Ada Kelebihan 10 Ribu Itu Sama Sama Keuntungan Nah Sehingga Mereka Mengatakan Bahwa Jual Beli Itu Sama Dengan Riba Itu Redaksi Atau Pernyataan Orang Orang Yahudi Pada Masa Itu Yang Langsung Dibantau oleh Allah S.W.T Mau Beda Jual Beli Dengan Riba Jual Beli Halal Riba Itu Kemudian Diharampan Nah Perbedaan Yang mendasar Tentu Yang Pokoknya Allah Akad Walaupun Tidak Semata Mata Yang Membedakan Antara Jual Beli Dan Riba Itu Adalah Di Akad Nanti Ada Faktor Faktor Lain Yang Membedakan Antara Jual Beli Kemudian Dengan Riba Itu Dalil Yang Pertama Dalil Yang Kedua Surat Al-Baqarah Juga Ayat 282 Kalau Tadi Yang Pokok Itu Menjustifikasi Jual Beli Halal Ribak Dan Haram Di Ayat Al-Baqarah Ayat 222 Ini Sudah Menunjukkan Tentang Kebolehan Jual Beli Tapi Dengan Syarat Bahwa Jadi Dalam Ayat Ini Allah Memerintahkan Kalau Kalian Melakukan Transaki Jual Beli Maka Persaksikan Artinya Ada Saksi Tapi Nanti Kita Lihat Jadi Ini Kita Mengistimbah Kenapa Kemudian Jual Beli Halal Dengan Dalil Yang Kedua Ini Karena Allah Kemudian Membolehkan Membolehkan Transaksi Jual Beli Dengan Catatan Harus Disaksikan Nanti Beda Lagi Hukumnya Ternyata Saksi Itu Tidak Wajib Tidak Sampai Pada Wajib Tapi Disunahkan Dalam Transaksi Jual Beli Itu Harus Ada Saksi Nah Ini Dalil Yang Kedua Dalil Yang Kedua Ini Tidak Menyebutkan Bahwa Jual Beli Halal Dalil Yang Kedua Ini Menyebutkan Bahwa Kalau Kalian Berjual Beli Maka Harus Disaksikan Harus Ada Saksi Persaksikan Itu Dalil Yang Kedua Kemudian Dalil Yang Ketiga Ini Menjadi Juga Sarat Kebolehan Jual Beli Jadi Dalam Ayat Ini Surat Anisa Ayat 29 Allah Subhanahu Wattah Menyatakan Tentang Kebolehan Jual Beli Yang Dikutip Oleh Seh Takyudin Anabhani Illa Antakuna Tijarotan Antara Diminkum Jadi Ini Juga Menunjukkan Jual Beli Itu Boleh Jual Boleh Sebelumnya Itu Adalah Larangan Larangan Mengambil Harta Orang Lain Secara Batil Nah Kemudian Dikecualikan Yaitu Apa Perniagaan Jadi Kita Bisa Mendapatkan Harta Orang Lain Dengan Jalan Perniagaan Yang Saling Suka Di Antara Mereka Di Antara Yang Berniaga Tadi Jadi Ini Tidak Menyebutkan Bahwa Jual Beli Itu Kemudian Langsung Dengan Nasal Tapi Menunjukkan Bahwa Sebelumnya Ayat ini Menggambarkan Janganlah Kalian Memakan Harta Sesama Kalian Dengan Cara Yang Batil Jadi Ada Dua Makna Dari Ayat Ini Pertama Berarti Perniagaan Itu Termasuk Salah Satu Mendapatkan Harta Orang Lain Dengan Cara Yang Tidak Batil Tapi Syaratnya Tidak Hanya Tidak Hanya Tidak Hanya Perniagaan Jadi Disitu Ada Syarat Berikutnya Itu Adalah Perniagaan Itu Dilakukan Dengan Suka Sama Suka Nah Itu Yang Tiga Ayat Al-Quran Yang Menunjukkan Terkait Dengan Bolehnya Jual Beli Nah Kemudian Ayat Berikutnya Hadis Maaf Nah Seberikutnya Itu Hadis Riwayat Al-Bazar Lewat Imam Abu Khari Disebutkan Tersebut Al-Bay'ani Bil-khiyari Malam Yata Farroko Jadi Disini Menunjukkan Tentang Bolehnya Jual Beli Dalam Kebolehan Jual Beli Itu Kemudian Disebutkan Dalam Hadis Ini Dua Orang Yang Melakukan Transaki Jual Beli Itu Mempunyai Hak Kiar Hak Memilih Sebelum Mereka Bervisah Artinya Hak Kiar Itu Kemudian Hilang Setelah Mereka Bervisah Nah Ini Yang Terkait Dengan Dalil Juga Bolehnya Jual Beli Tapi Disini Lebih Menandaskan Merinci Bahwa Dalam Jual Beli Itu Ada Yang Disebut Dengan Kiar Jadi Masa Untuk Melanjutkan Atau Membatalkan Transaksi Penjualan Atau Pembelian Kemudian Dalil Yang Lain Ini Dari Sudut Pandang Yang Lain Disini Ada Pujian Jadi Kalau Kita Melihat Perintah Ayat Al-Quran Atau Perintah Atau Berita Dalam Nas Itu Ketika Kemudian Ada Pujian Maka Berarti Hukumnya Itu Bisa Mubah Dalam Ayat Ini Kalau Kita Lihat Rasulullah Menggambarkan Pedagang Itu Dengan Sebutan Yang Sakira Disejajarkan Jadi Disini Menyatakan Sesungguhnya Para Pedagang Itu Akan Dibangkikan Pada Hari Kiamat Sebagai Orang Yang Menyeleweng Jadi Ancaman Awalnya Jadi Jadi Ripah Meribayatkan Bahwa Dia keluar Bersama Nabi Menuju Musola Ia Melihat Orang Yang Sedang Melakukan Transaki Jual Beli Lalu Bila Bersabda Bersabda Wahai Para Pedagang Lantas Mereka Menyambut Rasulullah Dan Mendungakan Kepala Serta Memusatkan Perhatian Kepada Beliau Nah Kemudian Rasul Menyatakan Bahwa Sesungguhnya Para Pedagang Akan Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Sebagai Orang-orang Yang Menyeleweng Artinya Ini Seolah-olah Kalau Menggunakan Kaidah Ini Pedagang Itu Identik Dengan Orang Yang Menyeleweng Orang Yang Kemudian Berdusta Berbohong Sehingga Ada Istilah Kesannya Itu Berbohong Dalam Jual Jeli Itu Wajar Itu kan Katanya Nah Itu Keliru Sebenarnya Nah Kenapa Ya Tadi Kalau Memang Seperti Itu Berarti Termasuk Yang Menyeleweng Ini Nah Kemudian Rasul Menyebutkan Kecuali Yang Bertakwa Kepada Allah Berbuat Baik Dan Jujur Itu Riwayat Imam Tirmiji Dalam Riwayat Yang Lainnya Rasul Menyatakan Ini Yang Kedua Ini Pujian Pujian Rasul Menyatakan Attajiru Soduk Soduk Al-aminu Ma'an Nabi Wasiddiqina Wasyuhada Ini Luar Biasa Jadi Kita Bisa Dengan Mudah Masuk Sorga Sejajar Bersama Dengan Para Nabi Asalkan Kita Menjadi Pedagang Yang Jujur Luar Biasa Pujian Dan Kemudian Janji Pedagang Yang Jujur Kata Rasulullah Dan Amanah Mereka Akan Bersama Farah Nabi Farah Siddiqin Dan Orang-orang Yang Kemudian Mati Syahid Itu Dalil-dalil Yang Terkait Dengan Kebolehan Ransaki Jual Beli Nah Kemudian Yang Kedua Di Fakroh Di Kitab Reh Takiun Ini Dijelaskan Terkait Dengan Kedudukan Akad Tadi Di awal Saya Sebutkan Bahwa Salah Satu Yang Membedakan Antara Riba Dengan Jual Beli Itu Adanya Di Akad Jadi Akad Itulah Yang Menjadikan Sebuah Transaksi Bisa Halal Bisa Haram Nah Perbedaan Riba Dengan Jual Beli Tadi Itu Disitu Letaknya Ada Akad Yang Berbeda Nah Karena Akad Ini Merupakan Hal Yang Sangat Penting Maka Di Kitab Saksia Islam Jiri Dua Itu Disebutkan Bahwa Jual Beli Itu Harus Ada Izab Dan Qabul Harus Ada Ijab Dan Qabul Yang Ijab Qabul Tersebut Menunjukkan Maksud Dari Kedua Belah Pihak Jadi Bentuk Izab Dan Qabul Itu Ijab Qabul Disebut Dengan Serah Terima Atau Akan Nah Ada Tiga Bentuk Bentuk Dari Serah Terima Atau Ijab Qabul Pertama Bisa Berbentuk Lafat Baik Lisan Maupun Tulisan Jadi Boleh Transaksi Luar Jual Beli Dengan Lisan Maupun Tulisan Atau Dengan Bahasa Isyarat Jadi Orang Yang Tidak Bicara Orang Bisu Misalnya Bisakah Melakukan Transaksi Dan Beli Boleh Bisa Dan Halal Dengan Cara Bahasa Isyarat Atau Yang Ketiga Tindakan Yang Betul Betul Menunjukkan Pengertian Ijab Qabul Secara Pasti Nah Intinya Bentuk Dari Transaksi Serah Terima Ini Ijab Qabul Ini Menurut Sehraq Yudin Adabhani Bentuk Akad Antara Penjual Dan Penbeli Itu Tidak Mengandung Pengertian Yang Lain Dan Tidak Memungkinkan Adanya Kesalahpahaman Makanya Di Judul Kitab Pada Malam Ini Lebih Spesifik Terhadap Ada Jual Beli Yang Disebut Dengan Bay Ulma Attoh Jadi Akad Bentuk Akad Sangat Menentukan Juga Tadi Terkait Dengan Barang Yang Diperjual Belikannya Jadi Sebagai Contoh Bentuk Akad Bentuk Serah Terima Jika Barang Itu Telah Dikatui Harga Pasar Harga Di Pasarnya Kemudian Dalam Teransak Itu Tidak Ada Tawar Menawar Maka Perbuatan Serah Terima Barang Dan Uang Itu Menunjukkan Ijab Kobul Jadi Tidak Harus Dengan Bahasa Saya Serahkan Uang Terima Barang Itu Tidak Harus Jadi Ketika Menyerahkan Barang Menerima Uang Menyerahkan Uang Menerima Barang Otomatis Disana Tidak Tawar Menawar Nah Ini Jual Beli Disebut Dengan Bayul Mu'atoh Jual Beli Yang Itu Dilakukan Secara Langsung Dan Itu Susah Contoh Transaki Yang Seperti Ini Adalah Kalau Kita Jual Beli Atau Masuk Di Pasar Modern Supermarket Mini Market Datang Disana Tidak Tawar Nawar Kita Ambil Barang Kemudian Serahkan Uang Itu Tidak Ada Hijab Kobul Dalam Artian Tadi Saya Terima Saya Beli Barang Ini Serahkan Uang Terima Barang Jadi Langsung Langsung Aja Ngambil Barang Bayar Udah Dan Itu Sah Jadi Barang Yang Masuk Dalam Kategori Bisa Diperjual Belikan Masuk Dalam Kategori Bayi Ulmu Atoh Yaitu Tidak Ada Tawar Menawar Maka Serah Terimanya Ijab Kobul Itu Bisa Sah Dalam Bentuk Pembeli Menyerahkan Uang Penjual Menyerahkan Barang Nah Ini Contoh Yang Pertama Nah Tapi Jual Beli Ala Mu'atoh Ini Itu Tidak Sah Tidak Sah Kalau Barang Yang Diperjual Belikannya Itu Mengharuskan Adanya Tawar Menawar Harganya Enggak Pasti Harganya Tidak Dibanderol Harganya Bisa Sesuai Dengan Tawar Menawar Nah Maka Serah Terima Barang Kemudian Dengan Uang Itu Tidak Cukup Untuk Masuk Dalam Kategori Terpenuhinya Ijab Dan Kobul Misalnya Penjual Pembeli Jual Mobil Misalnya Tiba-tiba Serahkan Uang 100 juta Mobilnya Dibawa Padahal Sebelumnya Tidak ada Pembicaraan Ambil Aja Mobilnya Itu kan Nah Itu Belum Sah Kenapa Belum Sah Karena Tadi Di dalamnya Itu Memungkinkan Adanya Perselisihan Kenapa Adanya Perselisihan Salah Satunya Itu Adalah Perselisihan Tentang Harga Nah Karena Itu Jenis Jual Beli Yang Kedua Ini Yang Disebut Dengan Jual Beli Musawamah Jadi Jual Beli Musawamah Itu Sah Kalau Sudah Ada Tawar Menawar Kemudian Disepakati Harga Nah Baru Kemudian Setelah Ada Kesepakatan Harga Maka Uang Diserahkan Barang Kemudian Diberikan Oleh Penjual Uang Kemudian Diserahkan Oleh Pembeli Diterima Oleh Penjual Nah Ini Contoh Yang Kedua Jadi Intinya Kalau Kita Lihat Berbicara Terkait Dengan Serah Terima Ini Sangat Tergantung Harga Dan Sangat Tergantung Juga Jenis Barangnya Makanya Para Ulama Di Dalam Kitab Fiki Membagi Jual Beli Dalam Kaitannya Dengan Ini Tadi Ada Jual Beli Dengan Mu'at Tanpa Harus Tawar Menawar Ada Jual Beli Yang Harus Dilakukan Secara Tawar Menawar Dimana Serah Terima Barang Itu Kalau Yang Otomatis Menunjukkan Sah Transaki Jual Beli Sementara Dalam Jual Beli Musawam Adanya Serah Terima Secara Langsung Itu Belum Menunjukkan Ijab Dan Kobul Sehingga Jual Belinya Belum Sah Kenapa Karena Masih Dimungkinkan Adanya Perselisihan Terkait Dengan Harga Nah Itu Yang Terkait Dengan Ijab Kobul Bentuk Yang Bisa Mensahkan Atau Tidaknya Sebuah Transaki Jual Beli Nah Kemudian Yang Berikutnya Di Fakroh Berikutnya Dijelaskan Terkait Dengan Mekanisme Serah Terima Barang Apakah Serah Terima Barang Dan Kesempurnaan Transaksi Nah Ini Juga Menentukan Jadi Jenis Barang Menentukan Sah Tidaknya Sempur Tidaknya Kepemilikan Nah Dalam Jual Beli Itu Objek Barang Yang Diperjual Belikan Itu Ada Dua Kategori Barang Kategori Barang Yang Pertama Itu Adalah Barang Yang Masuk Dalam Kategori Al Mikyal Al Muzun Wal Ma'dud Jadi Barang Yang Masuk Dalam Kategori Mikyal Muzun Wal Ma'dud Diukur Ditimbang Dan Dihitung Yang Kedua Barang Yang Masuk Dalam Kategori Bukan Masuk Dalam Kategori Tadi Diukur Ditimbang Dan Dihitung Nah Ini Berimplikasi Jenis Barang Ini Berbeda Berbeda Dalam Kesempurnaan Transaksinya Sah Dan Tidak Transaksinya Jadi Kalau Barang Yang Dijual Yang Tidak Masuk Dalam Kategori Mikyal Maudun Wal Ma'dud Itu Sudah Sah Dan Sempurna Walaupun Barangnya Belum Diserahkan Atau Belum Berada Dalam Genggaman Penjual Untuk Diserahkan Kepada Pembeli Itu Sudah Sah Jadi Ketika Saya Beli Misalnya Barangnya Itu Sepeda Beli Sepeda Motor Dijelaskan Spesifikasinya Kemudian Disebutkan Harganya 12 Juta Saya Bayar 12 Juta Yaudah Selesai Sepakat Nah Selesai Maka Sempurna Transaksi Tersebut Kenapa Karena Motor Masuk Dalam Kategori Bukan Barang Yang Dijual Diukur Ditimbang Dan Dihitung Contoh Lain Disini Adalah Hewan Atau Rumah Sehingga Ketika Transaksi Akan Serah Terima Sudah Sempurna Walaupun Barangnya Belum Diserahkan Contoh Tadi Nah Konsekuensi Berikutnya Jika Barang itu Rusak Sebelum Diterima Pembeli Maka Konsekuensi Menjadi Tanggung jawab Pembeli Bukan Tanggung jawab Penjual Misalnya Barangnya Sudah Ada Dilihat Tapi Belum Diserahkan Misalnya Dia Lihatnya Kemarin Barangnya Bagus Pakat Bayar Sudah Tiba-tiba Kemudian Sebelum Diambil Kemudian Rusak Maka Rusak Itu Kalau Misalnya Kerusakan Itu Setelah Transaksi Tadi Itu Menjadi Tanggung jawab Pembeli Atau Kebalikannya Ketika Ada Keuntungan Atau Ketika Ada Tambahan Atas Barang Itu Menjadi Hak Membeli Contoh Tadi Ternyata Ketika Sudah Dibayar Tiba-tiba Kemudian Besoknya Melahirkan Maka Anaknya Itu Bukan Lagi Milik Penjual Walaupun Hewannya Itu Masih Ada Di Tangan Penjual Tapi Sudah Dibayar Sempurna Belum Diambil Oleh Pembelinya Maka Anak Kewangan Tersebut Yang Lahir Dari Perut Induknya Itu Menjadi Milik Pembeli Bukan Milik Menjual Nah Ini Juga Membenikan Konsekuensi Kalau Barang Yang Masuk Bukan Kategori Mikyal Maujun Wal Ma'dud Bukan Barang Yang Dijual Dengan Cara Di Ukur Ditimbang Dan Dihitung Sah Transfer Kepemilikannya Dan Sempurna Kepemilikannya Maka Boleh Dilakukan Taksorup Artinya Bisa Dihibahkan Bisa Dijual Kembali Pada Pihak Ketiga Nah Tentu Ketika Ketika Kita Menentukan Apakah Itu Sempurna Atau Tidak Karena Lagi-lagi Ini Terkait Dengan Hukum Syara Hukum Syara Itu Harus Ada Nas Atau Dalil Yang Menentukan Bahwa Untuk Barang Yang Diperjual Belikan Yang Masuk Dan Maujun Pak Penyerahan Secara langsung Atau Covid Itu Adalah Dua Dalil Ini Dalil Yang Pertama Itu Rasulullah Bersabda Riwayatkan Al-Imam Abu Daud Al-Kharaj Bidhamani Keuntungan Itu Yang Menyebabkan Ada Tanggungan Jadi Hadisnya Panjang Tapi Disini Menyebutkan Bahwa Al-Kharaj Bidhamani Keuntungan Menjadi Penyebab Adanya Tanggungan Artinya Ketika Sudah Ada Penyerahan Ada Yang Guthorot Itu Keluar Pengeluaran Artinya Dijual Tadi Dan Otomatis Itu Menjadi Ada Tanggungan Ini Yang Kadang-kadang Juga Dijadikan Dalil Terkait Dengan Asuransi Tapi Disini Sehtak Yudin Menyebutkan Menjadi Salah Satu Dalil Tentang Sahnya Transaki Jual Beli Untuk Barang Yang Tidak Masuk Kategori Mujun Mikyal Mikyal Wal Makdud Tanpa Harus Ada Serah Terima Selesai Akad Sempurna Kepemilikan Terhadap Barang Tersebut Walaupun Barang Tersebut Masih Ada Di Tangan Penjual Kemudian Hadis Yang Kedua Dilehatkan Oleh Ibnu Umar Ini Lebih Jelas Lagi Jadi Ibnu Umar Menceritakan Bahwa Ia Sedang Berada Di Atas Anak Lembu Milik Umar Umar Sokbi Lalu Berkatalah Rasulullah Kepadanya Jualah Itu Padaku Lalu Umar Menjawab Itu Milikmu Ya Rasulullah Maka Nabi Pun Membelinya Lalu Bersabda Itu Menjadi Milikmu Wahai Abdullah Bin Umar Buatlah Dengan Unta Itu Sesukamu Nah Hadis Ini Menunjukkan Rasulullah Membeli Unta Membeli Anak Lembu Ini Terjemahan Yang Yang Apa Kurang tepat Ini Saya Copy Paste Bakar Ini Adalah Ini Ada Jenis Unta Ada Juga Yang Menerjemahkan Anak Lembu Juga Nah Tapi Intinya Hewan Jadi Menjual Hewan Sudah Dibayar Tapi Rasulullah Sendiri Itu Tidak Belum Memegang Unta Itu Tapi Langsung Diserahkan Kepada Abdullah Bin Umar Jadi Berarti Setelah Pokoknya Sudah Dibayar Oleh Rasulullah Selesai Transaksi Itu Maka Otomatis Unta Tadi Bakar Itu Bukan Anak Lembu Unta Jenis Unta Di Atasnya Ini Agak Beda Dengan Yang Di Bawah Di Atasnya Itu Anak Lembu Tapi Di Itu Salah Satu Jenis Unta Yang Usianya Saya lupa Antara 2 Sampai 3 Tahun Kalau Tidak Salah Nah Ini Dalil Yang Kedua Yang Menunjukkan Bahwa Hewan Tidak Masuk Dalam Kategori Al-Maujun Ma'ud Dan Mikyal Sehingga Ketika Sudah Dibayar Sudah Ada Akad Maka Sempurna Kepemilikan Boleh Dijual Lagi Boleh Kemudian Diberikan Itu Untuk Jenis Yang Pertama Barang Yang Tidak Masuk Dalam Kategori Al-Mikyal Maujun Dan Wal-Makdud Nah Sementara Kalau Barang Itu Masuk Dalam Kategori Mikyal Yaitu Barang Yang Harus Diukur Wal-Maujun Dan Harus Kemudian Ditimbang Atau Wal-Makmud Dan Biasanya Disual Dengan Cara Dihitung Maka Transaksi Tidak Sempurna Termasuk Berarti Kepemilikan Belum Sah Sepenuhnya Kecuali Setelah Barang Itu Diserahkan Ini Kata-katanya Jadi Misalnya Gini Yang Dijual Itu Adalah Sekarang Harga Beras Sedang Naik Paling Murah Saya Lihat Pasar Satu Kilo Itu 15 Rp Misalnya Beli Beras 100 Kilogram Sudah Dibayar 100 Kilogram Kemudian Harganya 15 Rp Berarti 1,5 Juta Pembeli Sudah Menyerahkan Uangnya Kemudian Diterima oleh Penjual Nah Tapi Berasnya Itu Belum Diserahkan Belum Diserahkan Belum Diambil Maka Belum Sempurna Kepemilikan Atas beras Tersebut Misalnya Berasnya Itu Masih Di gudang Yang ada Itu Contohnya Ini Contoh Berasnya Belum Diserahkan Maka Ketika Belum Diserahkan Maka Beras Ini Belum Sempurna Milik Pembeli Maka Dia Tidak Boleh Menjual Kembali Belum Boleh Menjual Kembali Beda Tadi Dengan Unta Masih Ada Di kandangnya Karakteristiknya Sudah Disebutkan Dibayar Oleh Seseorang Harganya 15 Juta Tiba-tiba Ada yang Menawar Dijual lagi Oleh Dia Langsung Boleh Misalnya Dia Langsung Jual lagi 16 Juta Itu Boleh Tapi Untuk Barang Yang Masuk Dalam Kategori Mikyal Maudun Wal Ma'dud Itu Tidak Boleh Dijual Kembali Artinya Apa Belum Sempurna Kepemilikannya Selama Belum Ada Serah Terima Barangnya Bukan Hanya Selesai Akadnya Tapi Juga Harus Diikuti Dengan Serah Terima Barangnya Jadi Jika Barangnya Itu Belum Diserah Terimakan Maka Belum Sempurna Kepemilikannya Nah Bagaimana Kemudian Bentuk Serah Terimanya Ya Tadi Untuk Barang Yang Masuk Dalam Kategori Mikyal Maudun Wal Ma'dun Serah Terima Itu Dalam Bentuk Bisa Dihitung Misalnya Disaksikan Ini Ada 10 Biji Beli Kelapa 10 Biji Misalnya Biasanya Yang Dihitung Kelapa 10 Biji Dihitung 1 Sampai 10 Sudah Selesai Berarti Setelah Dihitung Disaksikan Kemudian Dipindahkan Dari tempat A ke tempat B Atau Digeserkan Itu baru Sudah Sempurna Boleh Dijual Kembali Atau Atau Misalnya Beli Beras Beras 100 Kilogram Sudah Dikeluarkan Dari Gudang Pembeli Penjual Diambil Dimasukkan Kedepan Misalnya Depan Tokonya Sudah Dipegang Sudah Disaksikan Atau Sudah Dilihat Ini ada Empat Karung Masing-masing Karung 25 Kilogram Sudah Diterima Ada Nah Itu Baru Sah Baru Kemudian Sempurna Kepemilikan Terhadap Barang Tersebut Nah Bagaimana Kalau Terjadi Kerusakan Jadi Kalau Terjadi Kerusakan Karena Belum Ada Transfer Kepemilikan Jadi Transaksi Belum Sempurna Termasuk Kepemilikan Jika Barang Belum Diserah Terimakan Konsekuensinya Kalau Belum Diserah Terimakan Maka Barang Belum Bisa Ditasorupan Kembali Misalnya Tidak Asal Untuk Dijual Kembali Nah Terjadi Kerusakan Itu Masih Tanggung Jawab Penjual Misalnya Belum Diserahkan Sudah Dibayar Tiba-tiba Hilang Maka Itu Masih Tanggung Jawab Penjual Tapi Kalau Motor Tadi Sudah Sempurna Tiba-tiba Hilang Bukan Karena Kelalean Penjual Yaitu Karena Sudah Menjadi Tanggung Jawab Pembeli Yaitu Tanggung Jawab Pembeli Ini secara Hukum Saranya Nah Beda Dengan Barang Yang Masuk Dalam Kategori Mikyal Mujund Al Ma'dud Tadi Nah Lalu Dalilnya Apa Ini Banyak Dalilnya Yang pertama Adalah Riwayat Imam Bukhari Dimana Rasul Bersabda Barang Siapa Membeli Makanan Maka Janganlah Menjualnya Sebelum Ia Menerimanya Tadi Itu Contohnya Beli Beras 100 Kilo Ini Kalau Kita Lihat Dalam Konteks Perdagangan Di Nasional Maupun Internasional Ada Nanti Contohnya Itu Bursa Komoditas Jadi Bursa Komoditas Itu Beli Barang Impor Barang Misalnya Dari Luar Negeri Misalnya Kedele Dia Importer Mengimpor Kedele 1 ton Atau ratusan ton Misalnya 100 ton Nah Sebelum Datang Ini Kan Dari Luar Negeri Katakanlah Amerika Impor Ternyata Kedele Itu Walaupun Makanan Tahu Tempe Itu Ternyata Makanan Rakyat Ternyata Kedele Masih Impor Nah Ketika Impor Sudah Dibayar Oleh Importer Tadi Nah Kemudian Barang Sampai Sudah Dijual Lagi Oleh Importer Kepada Pedagang Eceran Atau Kepada Yang Lain Nah Itu Tidak Boleh Kenapa Karena Ini Masuk Dalam Kategori Barang Yang Tadi Harus Kemudian Ditimbang Sempurna Kepemilikannya Setelah Ada Barang Siapa Yang Beli Makanan Maka Janganlah Menjualnya Sebelum Ia Menerimanya Kemudian Hadis Yang Kedua Sama Direwatkan Oleh Imam Ahmad Rasulullah Bersabda Saya Berkata Wahai Rasulullah Ini Yang Dari Hakim Bin Hazan Berkata Saya Ingin Membeli Barang Barang Dagangan Mana Diantaranya Halal Dan Mana Yang Haram Untukku Ini Ashtari Buyuan Aku Ingin Membeli Barang Dagangan Mana Yang Halal Mana Yang Haram Kemudian Rasul Menyatakan Jika Kamu Beli Barang Maka Janganlah Menjualnya Sebelum Kamu Menerimanya Nah Nanti Kalau Kita Lihat Dalam Konteks Transaksi Modern Ada Yang Sebut Dropship Dropship Ini Hati-hati Dropship Ini Ada Dua Jenis Ada Dropship Yang Memposisikan Sebagai Calok Samtara Itu Boleh Ada Dropship Yang Memposisikan Dia Sebagai Penjual Kedua Kalau Posisikan Sebagai Penjual Kedua Maka Itu Tidak Boleh Kalau Barangnya Masuk Dalam Kategori Tiga Ini Tidak Tidak Bisa Dia Jual Lagi Kenapa Karena Belum Sempurna Kepemilikannya Nah Itu Yang Kedua Dalil Yang Terkait Dengan Belum Sempurnanya Kepemilikan Kalau Belum Terjadi Serah Terima Untuk Barang Yang Kategori Tadi Ditakar Ditimbang Dan Dihitung Dalil Yang Ketiga Yang Menunjukkan Bahwa Belum Sempurna Kepemilikan Kalau Belum Ada Serah Terima Barang Itu Hadis Riwayatkan Bukhari Anan Nabi Yusuf Naha Antuba Asila Ya Haisu Tumta'u Hatta Yahud Jahat Tujaru Ila Rihalihim Barang Siapa Membeli Makanan Maka Janganlah Menjualnya Sama Ini Sebelum Ia Menerimanya Berarti Bentuk Riwayat Lain Dari Hadis Yang Pertama Kemudian Hadis Yang Keempat Diriwayatkan Al-Imam Ahmad Belum Menyebutkan Manishtaro To'aman Bikailin Awadnin Falayabi Unhu Hatta Yakbillahu Nah Ini Lebih Jelas Lagi Barang Siapa Yang Beli Makanan Dengan Takaran Atau Timbangan Maka Janganlah Menjualnya Lagi Sebelum Ia Menerima Barang Tersebut Ini Menunjukkan Bahwa Belum Sempurna Kepemilikan Terhadap Barang Tersebut Nah Kalau Kita Lihat Dari Hadis Hadis Tersebut Kita bisa melihat Bahwa Hadis Di atas Menunjukkan Keumuman Barang Yang Ditakar Ditimbang Dan Dihitung Jadi Sebenarnya Bukan Hanya Makanan Walaupun Yang disebut Makanan Bukan Hanya Makanan Semua Yang Diperjual Belikan Yang Perjual Dengan Cara Ditakar Ditimbang Dan Dihitung Maka Serah Terima Sahnya Sempurnanya Transaksi Sempurnanya Ijab Kobul Sehingga Terjadi Transfer Kepemilikan Secara Sempurna Itu Setelah Diserah Terimakan Nah Kan Kemudian Pertanyaannya Sekarang kan Jual Beli Hewan Juga Ditimbang Nah Itu Tidak Alaminya Misalnya Ada Ketika Kurban Kambing Berat Antara 20 Sampai 25 Kambing Harga Kemudian Katakanlah 2 Juta Misalnya Nah Itu Bukan Berarti Kambing Itu Masuk Dalam Kategori Mikyal Dijual Dengan Cara Ditimbang Tetap Aja Itu Bukan Masuk Dalam Kategori Mikyal Makdud Maupun Juga Malzun Walaupun Dijualnya Satu persatu Kan Beli Hewan Satu Berarti Dihitung Nah itu Tidak Kenapa Tidak Karena Memang Logikanya Langsung Dibantah Atau Tidak Sesuai Dengan Hadis Yang Itu Dikecualikan Itu Tadi Ketika Rasulullah Membeli Untak Yang Kemudian Diserahkan Dari Ibnu Sihat Ke Ibnu Umar Jadi Sempurnanya Transaki Terhadap Barang Yang Ditakar Ditimbang Dan Dihitung Adalah Ketika Barang Tersebut Sudah Diserah Terimakan Yang Terakhir Di Kitab Itu Dijelaskan Bagaimana Bentuk Serah Terima Yang Menunjukkan Sempurnanya Kepemilikan Jadi Jadi Dalil Yang Berikutnya Apa Ini berarti Mengulang Apa Jadi Kalau Kita Perhatikan Bentuk Serah Terimanya Ternyata Saya Salah Buka Yang Ini Bapak Sekalian Bentar Ya PPT Nya Masih Yang Lama Bentar Ya Saya Buka Yang Yang Terakhir Itu Dikit Tapi Dijelaskan Terkait Dengan Jenis Jenis Rah Terimanya Berarti Saya Enggak Ke Shipping J Erin Si Dikit 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 S Aduh, ternyata ada salah ini ya Padahal sudah saya perbaiki, mohon maaf Saya buka di kitab aslinya aja Ada bagian terakhir itu cara Cara serah terimanya ya Jadi di bagian akhir Di saksia itu, itu dijelaskan bentuk-bentuk serah terimanya Apaan saya tunjukkan di kitab aslinya aja Karena ternyata belum keset, padahal sudah saya perbaiki Nah dalam kitab tersebut, dijelaskan Bentuk serah terimanya itu tergantung barang Misalnya kalau rumah itu, serah terimanya itu adalah dengan cara Mengosongkan, jadi rumah itu bisa masuk dalam kategori sudah diserahkan Jadi caranya itu dengan apa? Caranya itu dengan mengosongkan Dengan mengosongkan rumah tersebut Di bagian akhir dari pembahasan terkait dengan jual-beli Pak Yudin menjelaskan terkait dengan teknis sih Teknis jual-beli ya Teknis penyerahan, bukan jual-beli apa Teknis jual-beli ya Serah terima ya Nah ini jadi di Saya share di kitab aslinya Cepat Maaf karena ada Ternyata belum keset Nah di bagian akhir itu dijelaskan Terkait dengan bentuk serah terimanya Jadi kalau uang disini sebutkan Kalau uang bentuk serah terimanya disini sebutkan Itu adalah Yaitu dina dan dirham Itu bentuk penerimaannya itu Serah terima itu dengan tangan Ya dan biya din Kalau pakaian Kalau barang itu bentuknya pakaian Maka penerimaannya itu dengan memindahkannya Memindahkannya Kalau hewan Maka penerimaannya dengan berjalan Hewan tersebut dari satu tempat Dari tempat semula ke tempat yang lain Digeserkan dikit ya kan Kalau barang dagangan berupa yang tidak bisa bergerak Seperti rumah atau tanah Maka penerimaannya itu adalah dengan mengosongkan Mengosongkan penghalang Antara pembeli dengan barang yang dibelinya Ya Karena Lafadqobet ya kan Dalam hadis tersebut Atau penerimaan Itu memang memiliki istilah tersendiri ya Jika tidak ada nasar'i yang menetapkan makna lafad itu Maka Atilapad Sobat tersebut ditentukan Berdasarkan realitas yang terjadi Di tengah-tengah Rakat Itu barangkali Bapak Ibu sekalian ya Yang dibahas Secara global Dalam bab Beli di kitab Syahsia Islam Kedua Saya kembalikan ke Tad Azhar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu jaman sekalian Ini Cukup detail ya Penjelasan ini Dan bisa jadi juga Ada hal-hal yang Menyinggung Ataupun berkenaan dengan Keseharian kita Yang boleh jadi diantara kita ada yang Beraktifitas sehari-harinya adalah pedagang Ataupun yang Melakukan jual-beli ya Ini bisa menarik Diskusi kita malam hari ini Berkait dengan tema Al-baik ya Jual-beli Alhamdulillah Bapak Ibu Ini sesi tanya-jawab Kita buka Buat Bapak Ibu Ada yang ingin bertanya Bisa Menyampaikannya Pertanyaan-pertanyaannya Di kolom chat Dan kalaupun ada yang ingin bertanya langsung Bisa Langsung Unmute ya Supaya nanti bisa langsung Bertanya kepada Ustaz Kita sembari menunggu Ustaz Ini sebagai Penanyaan Pembukaan Ustaz Iya silahkan Jadi Bagaimana status sekarang Ustaz Bahwa ini sekarang kan lagi marak ya Terkait dengan Gerakan Sedekah makanan Ustaz Sedekah makanan ini kan ada yang bentuknya Dia itu Buah Ada juga sesuatu yang makanan itu dengan baik proses Ataukah dia makanan nasi Ataupun kuih dan semacam Apakah makanan ini Berkaitan dengan dalil tadi Secara umum Masuk semua makanan Atau terpisah Yang memang Serah terimanya Kalau dia jual belinya itu Harus Barangnya ada Ini gimana Kita Mensikapi Fenomena yang belakangan ini muncul Iya ya Nanti kita lihat Di Apa Pembahasan berikutnya itu Nanti ada Jual beli Dengan sistem salam Ada jual beli Dengan sistem istisna Itu kan Nah Jadi jual beli Dengan sistem salam Dengan sistem istisna Kalau ini kan kita bicara tentang jual beli tunai dulu ya Jadi Nanti juga dibahas Misalnya ada pembahasan khusus La tabi malaysa indaka Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki Itu kan Nah pertanyaannya itu adalah Bagaimana kalau kita Misalnya Membeli barang yang belum ada Itu kan Pesan kue Pesan Pesan Ya Maka kalau kita lihat Berarti Disitu akarnya itu adalah Bukan jual beli tunai Apakah nanti Mau menggunakan istisna Atau Mau menggunakan Salam Nah ini Memberikan konsekuensi yang berbeda Itu kan Jadi Salam Misalnya tadi salam juga Berlaku Hanya berlaku tadi ya Jual beli salam itu Barangnya belum ada Tapi masuk kategori Ditakar Ditimbang dan hitung makanan Atau misalnya tadi Barangnya belum ada Nah berarti Kita harus Transaki yang digunakannya itu adalah Salam Misalnya tadi Pesan ya Nasi padang 10 100 box Misalnya kan 100 box Itu Menunya disebutkan Ya Ada Apa istilahnya itu Dengan Apa Rendang Dan Contohkanlah rendang Dan umumlah ya Ada sambal dan sebagainya Satu Satu boxnya itu adalah 25 ribu Nah Kalau barangnya belum ada Barangnya diserahkan kemudian Berarti itu harus Akarnya itu adalah Tergantung Mau salam Atau kemudian istisna Apa bedanya Kalau salam Ya Berarti Ya Uangnya harus duluan Barangnya belakangan Ya Kalau istisna Dibuat dulu Istisna Nah berarti Boleh Di awal Di tengah Dan Di Masir Nah cuman nanti Kalau istisna itu Biasanya Ini juga yang Nanti kaji lebih lanjut Nanti insya Allah kita bahas Di pembahasan istisna Bisakah masuk Istisna itu Masuk dalam kategori Makanan Ya kan Karena kalau kita lihat Dalam hadis yang terkait Dengan istisna itu Rasul minta Dibuatkan mimbar Mimbar Ya kan Nah itu dengan Akad istisna Sesuatu Terlebih dahulu Bahasa kita itu Fabrikasi Gitu kan Nah itu saya kira ya Jadi kalau Kalau pesan makanan Ya Ada dua kemungkinan kan Kalau tidak Salam Akadnya Ya berarti Hati-hati Jangan sampai Menjual barang Yang belum dimiliki Kalau menjual barang Yang belum dimiliki Itu tidak diperbolehkan Ya Ini harus ada Gitu kan Nah kalau Barangnya tidak ada Maka Bisa menggunakan Akad salam Cuman kalau salam Berarti uangnya Harus duluan Ya kan Atau nanti Bentuknya itu Wa'ud Wa'ad Wa'ud Ya kan Kalau wa'ud itu Belum akad Belum mengikat Ya kan Baru pesan Bisa aja kemudian Tidak Tidak jadi Ya kan Karena apa Karena itu Belum ada akad Ya Jadi baru sampai Dalam pembahasan Yang disebut dengan janji Itu ya barangkali Mudah-mudahan Tidak ada pertanyaannya Kang Azhar Itu Kang Azhar Yang dimaksud Ya Sukron Ter Terima kasih Atas tanggapannya Jazakallah Ini Sudah ada yang Mau pertanyaan Gimana Kita tanggapi Oke Oke Di chat Yang di chat dulu Atau yang mau bertanya Langsung dulu Saya Tergantung Antum yang Punya Oke Siap Berarti kita Dahulukan Yang Yang bertanya Lebih dulu ya Yang sudah merespon Di awal Dari kolom chat Minta izin Bapak Ibu Tangannya tetap Ditahan di atas ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini pertanyaan Dari Ibu Ria Ibu Ria Salam Mohon maaf Bapak atau Mas ya Mohon maaf Kalau salah Pak Riu Atau Mas Riu Assalamualaikum Afwan Ustaz Izin Bertanya Kalau jual beli Tadi barangnya Tidak Tidak ada Maksudnya Atau inden Apakah jual belinya Sa atau tidak Mohon penjelasannya Jazakallah Khair Pertanyaan dari Mas Riu Ini Ustaz Ya Pertama Kembali Saya katakan tadi Nanti kita akan bahas Dalam Hadis itu ada La tabi Malaysa Indaka La tabi Malaysa Indaka Janganlah kau menjual Barang yang belum Kau miliki Itu hadis umumnya Cuman hadis ini Dikecualikan Boleh kita menjual Barang yang belum Kita miliki Ya Tapi Dengan Dua Jenis Akan Ya Yang dikecualikan Yang dibolehkan Jadi secara umum Itu tidak boleh Kita menjual Barang yang Belum dimiliki Ya Dibolehkan Itu Dengan dua Akan Ya Yang pertama Salam tadi Ya Salam itu Tidak semua barang Bisa disalam Ya Jadi semua Salam itu Barangnya itu Adalah tadi Yang Mujun Mikyal Dan Makdud Ya Dan kemudian Ditambah lagi Tadi ada Istilahnya itu Barang itu Punya Misliat Istilahnya itu Nah Jadi Salam Boleh Tapi itu Saratnya Harus terpenuhi Akad salam tadi Uang harus di muka Jadi kalau Inden Misalnya Hanya Inden saja Ya kan Tapi belum dibayar Ya itu Belum sah Belum terjadi Jual beli Ya Jadi tadi Nanti kita akan bahas Lebih rinci di salam Ya Salam Saratnya apa Nanti ada ketentuannya Artinya Boleh menjual barang Yang belum ada Tapi kalau akadnya salam Dan salam itu Hanya berlaku Untuk jenis Barang yang dijual Dengan tiga kategori tadi Mikyal Mak Dud Muzun Yang kedua Salam itu harus Uangnya duluan Ya Gitu ya Itu yang pertama ya Yang kedua istisna Istisna itu Misalnya kita beli Meja kursi Ya Ke Tukang Buat ya Tukang Jual meja kursi Itu kan Nah itu kan belum ada Bahkan baru mau dibuat Gambarnya oleh kita Itu kan Nah itu boleh Ya Itu kalau bahasa kita Sekarang Inden juga Itu kan Pesan juga Tapi akadnya itu Adalah istisna Cuman ketentuan istisna Ya Yang harus kemudian Dipenuhi itu Adalah Pertama Spesifikasi barang Ya Itu harus memang Akan dibuat Sesuai dengan gambar Atau sesuai bentuk Yang ini kan Nah Baru Ini sudah mengikat Pembayaran bisa di awal Di akhir Atau di tengah Itu diperbolehkan Jadi Yang membedakan Antara salam Kemudian dengan istisna Itu pertama Objek barang Yang diperjual belikannya Ya Yang kedua itu Cara pembayaran Nah Selain dari Kedua akad tadi Ya Maka tidak boleh Kita menjual barang Yang belum dimiliki Itu kan Itu ya Barangkali Wa'amu'alam Ya Alhamdulillah Ini pertanyaannya Sudah ditanggapi oleh Salustad Dari pertanyaan Mas Riu Kemudian Pertanyaan yang Selanjutnya Yang masuk ke kolom chat Mohon bersabar ya Bapak Ibu yang bertanya Langsung nanti Dari Ibu atau Mbak Dari Komara Assalamualaikum Warahmatullahi Izin bertanya Ustaz Kalau kita memasarkan Barang orang lain Yang barangnya Belum kita beli Menunggu ada Pembeli Barangnya Belum dibeli Kemudian Menunggu ada Pembeli dari Kita dahulu Baru kita pesan Dari orang itu Apakah itu Boleh Ustaz Nah ini Gimana Tata Ustaz Nah ini pertanyaannya Menunggu Kalau kita Memasarkan Barang orang lain Memasarkan Barang orang lain Belum kita beli Iya Kemudian Menunggu Ada pembeli Dari kita dulu Baru kita pesan Dari orang itu Berarti ini Produsennya Maksudnya Apakah itu Boleh Ustaz Nah berarti Posisi kita Bukan penjual Posisi kita itu Adalah Samsir Jadi kita Memposisikan Sebagai Calok Jadi kita Bukan sebagai Penjual Nah kalau kita Penjual Jelas gak boleh Kenapa Kita menjual Gak boleh Tadi Karena berarti Kita menjual Tadi Kalau makanan Berarti masuk Dalam kategori Barang yang Belum sempurna Kepemilikannya Kita belum beli Jadi nanti Tergantung Jaris barangnya Sebenarnya Boleh aja Kalau kita Sudah bayar Tapi kalau Barangnya tadi Misalnya Kita sudah Beli dulu Tapi kalau kita Belum beli Jelas itu Gak boleh Berarti Kalau kita Memposisikan Sebagai Penjual Bukan Sebagai Samsir Maka Yang harus Terpenuhi Adalah Kita sudah Membeli Barang tersebut Pada produsen Atau Pemilik barang Yang pertama Sudah kita Bayar Secara Sempurna Kalau Barangnya Masuk Dalam kategori Tadi Yang tiga Maujun Mikyal Dan Makdun Itu sudah Ada serah Terima Ditimbang Atau Disaksikan Kebenaran Barangnya Baru Kemudian Boleh Kita Jual Kembali Nah Makanya Posisi Yang aman Tadi Ketika Kita Memasarkan Kita Jangan Mengambil Posisi Sebagai Penjual Posisi Kita Itu Adalah Sebagai Samsir Yang Menghubungkan Pembeli Dengan Penjual Karena Kalau Memposisikan Penjual Yang kedua Syaratnya Itu Kita Harus Membeli Barang Dulu Atau Bukan Bukan Hanya Membeli Kalau Barangnya Masuk Dalam Kategori Maudun Mijal Dan Makdun Itu Harus Sempurna Jual Belinya Sempurnanya Jual Beli Untuk Mijal Maudun Makdun Makdun Tadi Itu Harus Sudah Ada Serah Terima Barangnya Tidak Cukup Misalnya Ada Di Gudang Nah Itu Itu Barangkali Jadi Harus Memposisikan Sebagai Samsir Calok Kalau Memposisikan Sebagai Penjual Yang disebut Resiler Itu Nah Walaupun Tadi Resiler Itu Maknanya Apa Penjual Yang Kedua Tadi Itu Tidak Boleh Itu Itu Ya Barangkali Ya Sudah Ditanggapi Dari Pertanyaan Ibu Atau Bapak Dade Komara Sepertinya Perempuan Sabil Pertanyaan Langsung Dari Mbak Salwa Sabila Sabila Kepada Ibu Masih Bergabung Ya Ustaz Izin Pertanya Bagaimana Jika Kita Membeli Motor Dari Deskripsinya Dinyatakan Barangnya Sehat Bagus Ketika kita Ingin Akat Kita Ingin Ambil Barangnya Yang Mengambil Barang Itu Dia Tidak Paham Apakah Benar-benar Mesin Ini Sehat Seperti Yang Dideskripsikan Penjual Tadi Atau Tidak Nah Jadi Sudah Terlangsungan Ustaz Jual Belinya Terjadi Terima Barang Akhirnya Dibawa Pulang Ketika Sudah Sampai Di Rumah Dicek Ternyata Mesin Itu Tidak Lalu Setelah Itu Kita Minta Ganti Rugi Sama Penjual Apakah Itu Boleh Sudah Karena Tadi Sepeda Motor Itu Bukan Barang Yang Diukur Bukan Barang Yang Ditimbang Dan Bukan Yang Dihitung Apakah Kita Boleh Terganti Rugi Nah Kalau Kalau Terkait Dengan Yang Ibu Sampaikan Tadi Dalam Transaki Jual Beli Ini Masuk Dalam Kategori Di Dalamnya Itu Ada Goban Fahish Jadi Ada Ketidak Sesuaian Antara Deskripsi Dengan Kenyataan Barang Jadi Kan Tadi kan Ini memang Kalau Tidak Disaratkan Bahwa Harus Serah Terima Ketika Barang Dideskripsikan Ada Oh Ya Udah Sepakat Bayar Kata 15 Juta Tapi Ternyata Ketika Kemudian Kita Terima Motornya Nah Itu Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Tadi Mesinnya Misalnya Kasar Ternyata Bobinya Juga Tidak Sempurna Dan Yang Lainnya Nah Ini Ada Dua Kemungkinan Kan Yang Yang pertama Memang Tadi Ketidakjelasan Mendeskripsikan Atau Yang Kedua Itu Terjadi Goben Fahis Goben Fahis Itu memang Sengaja Untuk Menutupi Aib Dari Barang Itu Nah Kalau Terjadi Seperti Ini Maka Syarah Itu Hanya Memberikan Dua Solusi Bu Yang Pertama Terima Dengan Ikhlas Yang Kedua Batalkan Tidak 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 Boleh Ada Solusi Dalam Hadisnya Hanya Dua Solusi Kalau Kita Ada Ada Unsur Goben Fahisye Kan Yang Pertama Adalah Terima Dengan Ikhlas Mungkin Tadi Yang Kedua Batalkan Tidak Boleh Ada Negosiasi Harga Misalnya Udahlah Karena Barangnya Tidak Sesuai Dengan Fak Yang Disebutkan Tadi Jadi Yang Tadinya Lima Diturunkan Jadi Tiga Belas Jutan Itu Tidak Boleh Jadi Pilihannya Kalau Ada Unsur Goben Fahis Hanya Dua Yang Pertama Terima Berarti Dirugikan Dia Serahkan Kepada Allah Dosa Atau Penipuan Yang Dilakukan Oleh Penjual Yang Kedua Batalkan Itu Solusinya Nanti Itu Yang Disebut Dengan Transaksi Berarti Fasad Transaksi Yang Batal Jadi Belum Belum Sah Karena Di Dalam Ada Tuguan Fish Itu Malam Syukuran Yustad Oke Masih ada Waktu Ini masih ada Satu pertanyaan Lagi Di kolom Chat Kita Yang Raysan Tadi Udah Nggak Jadi Satu Lagi Kayaknya Belum Ustaz Udah Menurunkan Tadi Oke Boleh Boleh Kalau Di kolom Chat Yang sudah Masuk Kita Jawab Dulu Pertanyaannya Dari Umu Fatih Jelas Ibu Ini Berarti Bismillah Izin Bertanya Ustaz Tolong Jelaskan Jenis Dropship Yang Halal Apakah Sebagai Member Dari Yang punya Barang Yakni Dengan Tidak Memiliki Modal Hanya Menjualkan Namun Mendapatkan Bonus Atau Tips Dari Item Yang Dijualkan Atau Menjualkan Barang Dengan Cara Hanya Memposting Barang Dagangan Di Beranda Media Sosial Pribadi Atau Hanya Sebagai Perantara Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Kedua Nisat Bagaimana Dengan Barang Yang Udah Dipesan Ternyata Berbeda Dengan Barang Yang Datang Sementara Telah Terjadi Akot Jual Beli Di Awal Sukron Pencerahan Nisat Mohon Nisat Ya Yang Pertama Terkait Dengan Dropship Tadi Saya Kata Ada Dua Posisi Prosisi Sebagai Samsir Calok Kita Fungsinya Hanya Memasarkan Memasarkan Berarti Yang Melakukan Transaki Itu Adalah Penjual Dengan Pembeli Yang Kita Cari Tadi Jadi Misalnya Kita Hanya Menawarkan Saya Punya Brosur Misalnya Ini Barangnya Harganya Ini Penjual Penjual Kalau Dia Kemudian Penjual Pembeli Tertarik Saya Beli Kita Hubungkan Langsung Kita Pesankan Ke Penjual Jadi Posisi Kita Itu Sebagai Istilahnya Itu Hanya Sekedar Calok Menyambungkan Maka Kita Dari Situ Misalnya Ada Komisi Misalnya Dari Setiap Yang Terjual Dapat Komisi 20 Rp10.000 Atau 10% Dari Harganya Jual Misalnya Itu Harga Jualnya Tapi Jelas Harga Jualnya Rp15.000 Misalnya Jadi Komisinya Berarti 10% Misalnya Rp1.500 Itu Kalau Posisi Yang Diperbolehkan Tapi Tadi Karena Ada kata-kata Member Tapi Tidak Memposisikan Seperti Multi-level Marketing Member Itu Hanya Sekedar Itu Jadi Tidak Ada Akad Lain Tidak Bayar Dan Sebagainya Pokoknya Gabungannya Ke komunitas Saya Ijin Misalnya Mau Menawarkan Barang Anda Nanti Kalau ada Pembeli Saya Sampaikan Ke Penjual Tadi Palingkan Pembelinya Nanti Menunjukkan Bahwa Saya Pesan Itu Beli Itu Setelah Dapat Informasi Atau Misalnya Ditangani Langsung Oleh Ibunya Sebagai Pemasar Itu Itu Boleh Tapi Kalau Dropship Dalam Posisi Yang Kedua Kita Menempatkan Sebagai Resiler Penjual Yang Kedua Itu Harus Hati-hati Tergantung Jenis Barangnya Jadi Intinya Kalau Kita Memposisikan Sebagai Resiler Penjual Yang Kedua Kalau Barangnya Masuk Dalam Kategori Yang Tidak Dihitung Ditimbang Dan Ditakar Yang Contoh Tadi Tapi Sudah Kita Bayar Boleh Dijual Lagi Jadi Boleh Kita Tapi Harus Bayar Dulu Boleh Kita Misalnya Jualan Apa Yang Tidak Ditakar Ditimbang Dan Hitung Yang Paling Mudah Tadilah Motor Kita Istilahnya Yang Punya Motor Itu Banyak Teman Kita Misalnya Dia Juara Motor Sek Kita Memposisikan Bukan Sebagai Salo Kita Ingin Menjual Lagi Tapi Kita Tidak Nyetok Barang Nanti Ketika Tunjukkan Sebelum Kita Jual Kalau Kita Resaler Atau Misalnya Pakaian Biasanya Ditakar Diukur Juga Kalau Kain Misalnya Kalau Barang Jadi Pakaian Barang Jadi Syaratnya Itu Harus Sudah Sempurna Dulu Dibayar Baru Kita Baru Kemudian Kita Jual Boleh Misalnya Misalnya Disi Dari Penjual Pertamanya Itu 10.000 Kita Jual Jadi 12.000 Tapi Bayarnya 12.000 Langsung Kesana Kita Belum Pernah Beli Dulu Jadi Nanti Aja Kita Tinggal Transfer 2.000 Berarti Posisinya Sebenarnya Salo Tapi Kita Tidak Boleh Memposisikan Sebagai Penjual Posisinya Sebagai Salo Karena Kalau Sebagai Penjual Yang Kedua Maka Tadi Harus Sudah Terjadi Transaksi Jual Beli Dulu Dengan Penjual Yang Pertama Dan Kalau Barang Yang Masuk Dalam Kategori Mikyal Ma'udun Ma'udun Itu Harus Kita Terima Dulu Datang Dulu Kesana Dan Ini Tidak Bisa Melawat Online Tentu Untuk Barang Yang Masuk Dalam Kategori Mikyal Ma'udun Ma'udun Itu Yang pertama Jadi Kalau Pertanyaan Um Fati Yang pertama Tadi Itu Adalah Boleh Memposisikan Tapi Sebagai Samsir Sebagai Calor Sebagai Apa Itu Apa Pemasaran Kita dapat Komisi Jadi Penjualnya Itu Adalah Pemilik Barangnya Kemudian Pembelinya Orang Yang Kita Result Lewat Promosi Kita Nah Kita Posting Di Media Sosial Kita Misalnya Boleh Kita Tawarkan Tapi Kita Tidak Memposisikan Sebagai Penjual Ketika Ada Transaksi Kita Langsung Hubungkan Dengan Penjual Kita Minta Komisi Aja Itu Berarti Samsir Posisi Kita Itu Yang pertama Jadi Dropship Yang Diperbolehkan Itu Adalah Yang Aman Itu Sebagai Samsir Tapi Dropship Sebagai Resiler Juga Boleh Dengan Sarat Tadi Kita Perhatikan Sarat Sahnya Terjadi Transaki Jual Beli Karena Boleh Kita Menjual Itu Kalau Sudah Transaki Jual Beli Kita Dengan Penjual Yang Pertama Sudah Sempurna Itu Ya Barangkali Nah Tapi Kan Sulit Untuk Yang Kedua Ini Makanya Dropship Yang Aman Itu Itu Adalah Memposisikan Sebagai Samsir Kemudian Yang Nah Ini Parpum Contoh Tadi Yang Tidak Deskripsikan Bagaimana Dengan Barang Yang Sudah Dipesan Ini Maksudnya Masih Mufati Bagaimana Dengan Barang Yang Sudah Dipesan Ternyata Berbeda Dengan Barang Yang Datang Ya Tadi Ini Berarti Masuk Dalam Kategori Disitu Ada Goban Fahir Atau Ada Fafsad Makanya Dalam Dalam Transaksi Itu Harus Jelas Tapi Sudah Jelas Ladi Deskripsinya Jelas Tapi Ketika Datang Beda Nah Itu Tadi Berarti Disitu Ketidak Cocokan Antara Barang Yang Kemudian Sudah Dipesan Yang Yang Dengabarkan Dengan Yang Datang Maka Solusinya Tadi Seperti Yang Katakan Tadi Hanya Dua Terima Dengan Ikhlas Atau Yang Kedua Batalkan Tidak Ada Kemudian Solusi Yang Ketiga Misalnya Negosiasi Harga Ini Biasanya Yang Terjadi Seperti Itu Misalnya Kualitasnya Tidak Sesuai Dengan Janjikan Saya Mau 15.000 Per Kilo Itu Kualitas A Ternyata Ini Kualitas Amin Misalnya Itu Tidak Bisa Akhirnya Negosiasi Udahlah Tidak 15.000 Udahlah 14.000 Misalnya Itu Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Karena Memang Dalam Hadis Disebutkan Tadi Kalau Jual Beli Ada Unsur Ketidak Cocokan Antara Penjual Dan Pembeli Atau Juga Dari Sisi Alat Pembayaran Misalnya Bentuknya Barter Ternyata Dibayarnya Tidak Cocok Dengan Alat Pembayaran Yang Dideskriptikan Juga Tidak Sama Maka Solusinya Ternyata Dua Terima Dengan Ikhlas Atau Batalkan Setelah Kemudian Dibatalkan Kemudian Ada Negosiasi Ulang Tawar Menawar Lagi Batalkan Ini Ternyata Yang pertama Misalnya Ambil Jalannya Batal Tapi Masih Butuh Barang Ini Sebenarnya Berarti Tinggal Negosiasi Lagi Harga Tawar Menawar Misalnya Kita Saya Mau Sekarang Beli Tapi Yang pertama Kita selesai Dulu Artinya Tidak ada Ikatan Saya Kembalikan Barang Saya Ambil Uangnya Sekarang Bagaimana Negosiasi Kembali Itu Boleh Artinya Tidak Boleh Negosiasinya Sebelum Dibatalkan Batalkan Dulu Transaksi Itu Kalau Mau Tidak Boleh Terima Tapi Tadi Pengurangan Harga Tidak Boleh Harus Dibatalkan Dulu Baru Negosiasi Ulang Itu Intinya Nanti Kita Bahas Dalilnya Di Pembahasan Terkait Dengan Jual Beli Yang Ada Unsur Goban Fahish Itu Barangkali Astad Astad Alhamdulillah Astad Ini Masih Ada Satu Pertanya Lagi Gimana Astad Mangga Jadi Ini Pertanyaan Dari Pak Herman Bashir Bismillah Izin Bertanya Astad Tadi Kalau Tidak Salah Dijelaskan Hewan Itu Kan Bukan Barang Midliat Pertanyaannya Apakah Kategori Itu Masuk Semua Jenis Hewan Atau Hewan Yang Ukuran Besar Saja Astad Anggapannya Jadi Hewan Itu Memang Tadi Bukan Misliat Hewan Itu Bukan Masuk Dalam Kategori Makdud Maujun Atau Mikyal Itu Yang Tari Hewan Itu Ya Betul Betul Bukan Bukan Misliat Itu Semua Jadi Tidak Masuk Dalam Kategori Misliat Hewan Jadi Masuknya Itu Kimia Bukan Misliat Karena Tidak Ada Tidak Ada Yang Ini Tidak Ada Yang Persis Makanya Bisa Terkait Dengan Hewan Tadi Itu Tidak Boleh Digunakan Dengan Akan Salam Jadi Tidak Boleh Hewan Dijual Dengan Akan Salam Itu Semua Jenis Hewan Menurut Saya Karena Memang Karakteristiknya Beda-beda Misalnya Yang Burung Misalnya Jual Burung Burung Itu Bisa Suaranya Bisa Juga Kemudian Istilahnya Itu Yang Senang Itu Bulunya Itu Lain-lain Ayam Juga Tapi Beda Dengan Daging 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 Kilo Itu Boleh Salam Kalau Daging Kalau Hewannya Enggak Boleh Saya Beli Daging Kambing 10 Kilo Nah Udah Itu Misalnya Dagingnya Tapi Hewannya Itu Bukan Sehingga Dagingnya Boleh Menggunakan Akan Salam Saya Pesen Daging Kerbau Misalnya Satu ton Atau 100 Kilogram Bisa Bayar Dulu Nanti Misalnya Dagingnya Pas Saya Hajatan Misalnya Tapi Harganya Harga Sekarang Nah Itu Boleh Kalau Dagingnya Jadi Dagingnya Mislihat Sementara Kalau Hewannya Enggak Tidak Masuk Dalam Kategori Dan Kalau Yang Saya Pahami Tadi Semua Jenis Hewan Hewan Apapun Dan Ukuran Apapun Walaupun Yang Disebutkan Dalam Hadis Itu Unta Al-Bakar Tapi Sebenarnya Yang Saya Pahami Semua Jenis Hewan Masuk Dalam Kategori Barang Yang Tidak Bisa Diperjual Belikan Dengan Akad Salam Dan Masuk Dalam Kategori Barang Yang Mislihat Itu Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sedikit Tambahan Sebelum Kita Tutup Realitas Tentang Hewan Kurban Ini kan Panitia Semarak Tiap Tahun Jadi Jatuhnya Nanti Apa Jual Belinya Apa Apakah Panitia Itu Dia kan Sebagai Penyelenggara Ya kan Penyelenggara Kemudian Jual Belinya Itu Apakah Dia Memang Nanti Jatuhnya Asalam Atau Yang Lain Salam Jelas Nggak Boleh Nggak Boleh Salam Itu Maka Jual Belinya Itu Kan Panitianya Itu Punya Ini Nggak Maksudnya Panitia Dengan Siap Sama Pemilik Hewan Kurban Yang Menariknya Panitia Itu kan Hanya Pasimitator Aja Misalnya Pemilik Hewan Kurbannya Pemilik Hewannya Itu Misalnya Peternak Atau Misalnya Pedagang Yang Kemudian Dia Memanfaatkan Di lokasi Itu Di masjid Itu Dia Penjualnya Dia Jadi Berarti Tinggal Negosiasi Aja Dengan Dengan Masjid Apakah Mau Minta Jatah Komisi Itu Kan Jadi Posisi Masjid Panitia Itu Dia Tidak Menjualkan Tidak Menjual Maksudnya Kecuali Kalau Memang Bukan Penjual Bukan Tidak Bukan Sebagai Penjual Kalau Memang Bukan Barang Barang Pedagang Jadi Kita Transak Itu Ada Langsung Dengan Penjual Misalnya Nanti Penjualnya Tadi Memberikan Komisah Atau Tadi Kan Shamsir Shamsir Ini Berarti Akan Panitia Itu Memposisikan Sebagai Shamsir Jadi Kalau Dia Menjual Harus Beli Dulu Yang Satu Ada Satu Kalau Ngutang Nanti Konsekensinya Kan Tadi Kan Jual Beli Itu Bisa Tunai Bisa Juga Kredit Misalnya Panitia Itu Beli Kambing Sepuluh Harganya Misalnya Satu Setengah Juta Berarti Dia punya Utang 15 Juta Terserah Panitia Yang Menjual 700 Juta Tapi Dia punya Utang Berarti Kambing Atau Hewan Sudah Milik Panitia Konsekensinya Karena Sudah Dibeli Sudah Menjadi Milik Panitia Cuman Panitia Punya Utang Kepada Agang Tadi Sesuai Dengan Harga Dan Karena Itu Sudah Sempurna Ketika Misalnya Tidak Laku Tidak Boleh Kemudian Dikembalikan Kecuali Kalau Memang Nanti Diterima Lagi Lain Masalah Artinya Tidak Ada Kewajiban Bagi Pedagang Itu Untuk Menerima Kembali Jadi Jadi Sudah Sempurna Ini Tidak Laku Ternyata Beli 100 Laku Misalnya 50 Yang 50 Kalau Pedagang Yang Tidak Menerima Kembali Yang Tidak Bisa Tidak Calok Perantara Antara Pekorban Dengan Pedagang Itu ya Sekurang Ini Ada Tangan Dari Ustaz Salwa Sabila Jika Kita Meminta Ganti Rugi Lalu Barang Dikembalikan Tapi Uangnya Kembali Tidak Utuh Seperti Seperti Ya Tidak Boleh Kalau Tidak Utuh Berarti Harus Utuh Kecuali Kalau Jadi Utang Harus Utuh Tidak Boleh Kalau Ini Kan Tidak Utuh Batal Nah Ketika Batal Ya Uang Harus Dikembalikan Cuman Kan Masalahnya Udah Kepakai Uangnya Misalnya Berarti Utang Berarti Misalnya Harganya Awas Pakati 15 Juta Ternyata Barangnya Tidak Sesuai Dengan Deskripsinya Kemudian Dibatalkan Eh Ternyata Uangnya Sudah Kepakai Hanya Ada 14 Juta Ya Itu Utang Sejutanya Itu Dari Pihak Penjual Tadi Dia Masih Punya Utang Satu Juta Jadi Harus Utuh Tidak Boleh Tidak Utuh Nah Kecuali Kalau Memang Diikhlaskan Itu Lain Yaudah Saya Ikhlas Aja Misalnya Sodakokan Tapi Akarnya Lain Artinya Secara Deskripsi Itu Harus Utuh Tidak Boleh Ada Pengurangan Ya Tadi Kan Karena Dalam Hadis Pilihannya Dua Terima Dengan Sadar Atau Transaksi Dibatalkan Tidak Boleh Ada Negosiasi Tadi Ya Harga Penurunan Harga Ini harus Batalkan Dulu Nah Baru Tawar Menawar Lagi Kalau Mau Dilanjutkan Artinya Ada Masa Hiar Lagi Kalau Tadi Kan Kenapa Ini Intinya Saya Awalnya Kok Bisa Seperti Itu Memang Dianggap Pembelian Yang Baru Aja Batalkan Dulu Karena Kalau Misalnya Negosiasi Sementara Tidak Dibatalkan Dulu Pertama Bertentangan Dengan Hadis Fakta Yang Kedua Nanti Tidak Ada Masa Kiar Artinya Bukan Akad Yang Baru Berarti Akad Melanjutkan Sementara Hadis Menyebutkan Dua Solusi Tadi Terima Dengan Ikhlas Atau Yang Kedua Batalkan Itu Barangkali Alhamdulillah Sepertinya Tidak Ada Lagi Pertanyaannya Nanti kita Cukupkan Dulu Ya Insya Allah Nanti kita Masih banyak Bab berikutnya Masih jual Beli Juga Yang di kitab Itu Nanti Mungkin Lebih rinci Lagi Termasuk Dalil-dalilnya Bab berikutnya Itu Kalau tidak Salah Nanti kita Lihat Barang yang Haram Dimakan Haram Haram Juga Diperjual Belikan Nanti kita Istimbatnya Seperti apa Karena Kita Aneh juga Ada Di Jawa Barat Ini Babi Itu haram Kalau dimakan Tapi Kalau kita Ternak Dijual Kepada Nusin Itu Boleh Dengan Kaidah Ini Nanti kita Lihat Istimbatnya Dengan Kaidah Ini Nggak Bisa Sesuatu Yang Haram Kemudian Dimakan Haram Juga Kemudian Diperjual Belikan Itu Ya Barangkali Tadi Ini Dari Pak Herman Basir Bibit Anak Ayam Yang Saya Pahami Itu Jadi Bibit Anak Ayam Karena Itu Adalah Ayam Karena Saya Tidak Menemukan Kecualian Kecualian Kalau Bibit Anak Ayam Kita Lihat Dari Hewan Itu Nanti Kalau Ada Nas Yang Baru Yang Atau Ada Dalil Barulah Mungkin Saya Ralat Tapi Selama Ini Yang Saya Pahami Pokoknya Semua Hewan Besar Kecil Itu Tidak Bisa Masuk Dalam Kategori Misliat Itu Ya Allah 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 Allah